Hai parents, meski bayi tidak bisa berbicara untuk mengungkapkan keinginannya, mereka bisa berkomunikasi dengan parents melalui cara mereka sendiri atau yang sering disebut dengan bahasa bayi. Pada umumnya, bayi sering berusaha berkomunikasi dengan bahasa tubuh mereka untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan. Seperti apakah bahasa bayi ini? Kali ini, Squad Parents akan mengajak parents untuk mempelajari bahasa bayi agar parents lebih mudah mengenali apa yang bayi inginkan dan coba sampaikan. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe dan klik tombol bell di sebelah kiri untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari Squad Parents. Bayi adalah makhluk kecil yang baru saja lahir ke dunia dan lebih banyak berkomunikasi dengan tangisan dan juga bahasa tubuhnya. Selain itu, mereka juga sering berkomunikasi dengan mengucapkan kata seperti neh, heh, dan lain sebagainya. Dikutip dari buku The Secret Language Babies karangan Sally and Edwin Cluster, ada 10 bahasa bayi yang mudah dikenali. Saat bayi sedang melakukan kontak mata sambil tersenyum pada parents, itu artinya dia sedang berusaha berkata pada parents bahwa dia sedang bahagia dan ingin berkata, hai mama, aku senang melihat wajah mama. Itulah yang sedang ingin dia sampaikan. Si kecil sedang mengalihkan pandangan dari suatu tempat lalu memandang mata parents dengan tiba-tiba. Itu artinya dia sedang berkata, mah, jagalah aku. Aku sedang takut. Aku ingin bersama mama. Saat bayi sedang memandang sekelilingnya, dia sedang berusaha berkata, mah, ini apa? Aku suka. Semuanya menyenangkan dan menarik ya, mah. Itulah yang sedang coba dia sampaikan. Saat si kecil menggoyangkan tangannya, seolah dia sedang berkata, hei, aku punya sesuatu. Apa mama mau lihat? Si kecil sedang berusaha menunjukkan sesuatu pada parents. Jika parents pernah melihat anak-anak melakukan ini, itu artinya si kecil sedang menikmati sesuatu dan sedang sangat senang ya, parents. Saat parents tiba-tiba melihat bayi parents melakukan hentakan kaki dan bisa beberapa kali melakukannya, itu artinya dia sedang berusaha menyampaikan sesuatu, yaitu rasa kesal. Hentakan kaki pada bayi bisa berarti dia sedang marah karena suatu sebab. Saat parents bersama si kecil, perhatikan ibu jari tangannya. Jika ibu jarinya sering terlihat menjauhi telunjuk sambil kakinya melengkung, itu artinya bayi parents sedang sakit atau ingin menyampaikan pada parents bahwa tubuhnya sedang terasa tidak nyaman. Saat bayi merasa tidak nyaman dan ingin melakukan penolakan, gerakan yang biasa mereka lakukan adalah menutup mulut atau kadang melambekan tangan. Itu artinya mereka sedang berkata tidak mau atau menolak sesuatu hal. Parents pernah melihat bayi menangis tiba-tiba sambil melempar mainan atau kadang menjatuhkan barang di sekitarnya? Jika hal itu pernah parents lihat, si kecil sedang berusaha menyampaikan jika dia sedang bosan dan juga ingin bermain dengan parents. Jika bayi mengeluarkan suara seperti ini, itu artinya dia sedang melakukan tes pada dirinya sendiri dengan mencoba suara layaknya orang sedang melakukan testing pada mikrofon. Nah parents, itulah 10 bahasa bayi yang biasa mereka lakukan untuk menunjukkan apa yang mereka rasakan. Kira-kira parents sering melihat yang mana ya? Share di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini pada parents lainnya agar lebih banyak parents yang mengetahui fakta ini ya. See you on the next video, parents! Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini selamat menikmati! Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini